Pertamina terus mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina ialah berkolaborasi dengan Universitas Gajah Mada UGM membuat alat yang diberi nama JINOS. JINOS adalah alat pedeteksi COVID-19 pertama asli buatan Indonesia yang dikembangkan oleh UGM dengan dukungan penuh dari Pertamina. JINOS ini sangat tepat sekali. Karena dalam masalah penyebaran COVID-19, Pertamina sebagai BNM juga ini harus di depan untuk membantu mensupport pemerintah dengan berbagai program yang sudah kita lakukan karena sudah juga punya asli saat yang tidak diadakan rumah sakit. JINOS memiliki keunggulan yaitu proses pengambilan sampel tidak perlu melalui hidung ataupun mulut. Mempunyai tingkat akurasi mencapai 95% dan hasil tes bisa diketahui dalam waktu 5 menit. Selain itu, cara kerja alat ini tergolong mudah. Pasien cukup menghembuskan napas ke alat tersebut dan kemudian akan terlihat apakah terdapat kandungan zat kimia lantaran adanya virus di dalam tubuh. Kita sudah melakukan uji diagnostik yang saat ini sudah masuk tahap akhir tadi. Artinya digunakan di rumah sakit-rumah sakit sudah untuk uji diagnostik dan dicocokkan dengan hasil tes swab PCR. Jadi harapannya nanti setelah keluar ijirnya bisa dikedarkan secara resmi sebagai alat untuk mengetes positif-negatif dari penderita COVID-19. Dengan kerjasama ini, UGM akan terus melakukan sejumlah pengembangan terhadap Chinus. Hal ini dilakukan agar kemampuan alat tersebut mengalami peningkatan sehingga bisa diproduksi masif serta digunakan secara nasional. Terima kasih telah menonton!